Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa mobil yang ditumpangi personel band Religi Debu mengalami kecelakaan di tol Pasuruan Probolinggo, Jawa Timur. Ya, pemirsa dua penumpang meninggal dunia serta empat orang lainnya terluka. Detik-detik kecelakaan antara mobil minibus dan truk boks terekam CCTV. Mobil masuk dari gerbang tol Probolinggo Timur, kecamatan Leces, tepat di kilometer 837, mobil menabrak bagian belakang truk. Dari olah TKP sementara, mobil yang ditumpangi personel band Religi Debu ini melaju di atas 100 km per jam. Akibat tabrakan, bodi depan mobil rusak parah hingga atap bagian kiri hancur. Dua orang warga negara Malaysia bernama Firdaus dan Al-Hadad Amal Syekh tewas, sementara empat orang lainnya terluka. Karena kejadiannya pukul 00.15 kalau 00.12, diantaranya tidak sekian. Dibuga, mungkin mengatuh. Dibuga, mungkin mengatuh sehingga kecepatannya terlalu tinggi dan mengatam pengendara di depannya. Ada berapa penumpang dan meninggal berapa orang? Penumpangnya terlalu lebih 6 sopir. 6 sopir, yang dua pasangan suami istri dari Malaysia dan Singapura meninggal langsung di TKP. Daud Abdullah Al Daud, personel band Religi Debu yang merupakan salah satu korban kecelakaan, dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur, karena alami luka parah. Sementara dua korban meninggal dunia masih menunggu dijemput oleh keluarganya. Rombongan baru saja kembali dari takziah ke makam Habib Soleh di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dugaan sementara sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan, Ainews, melaporkan.